Intro Pasti Pak Jokowi juga akan menyelesaikan ya Tunggal prosesnya, apa namanya, dia diteruskan Tapi siapapun nanti yang harus menjadi presiden ya harus menjelaskan Karena Trans Sumatera ini kan penting ya Antara koneksinya penting Maka tadi teman-teman dari DPR Di provinsi, beberapa teman dipati Mereka menceritakan betapa pentingnya infrastruktur yang menyebutkan antara kabungan dan kota ini Dan itu yang akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi dan hubungan sentra-sentra yang ada Jadi, sehingga gubernur, terus kemudian dipati, wali kota harus jemput bola Sehingga infrastruktur dari Aksipal sampai ke pusat-pusat sentra ekonominya Mesti betul-betul bisa sampai ke sana Sehingga sistem transportasi akan lancar karena Maka jemput bola itu mesti dilakukan 20 jam dari Lampung ke Palembang Berduin dan rapat macet untuk pengemudi truk semua Senang Kalau lewat bawah, kalau saya mau ke lintas timur 2 jam Sekarang 1 jam Assalamualaikum sahabat alip semua dimanapun saat ini berada Semoga hari-hari Anda senantiasa selalu menyenangkan Sehat dan sukses Amin Jalan Tol Trans Sumatera JTTS adalah program pemerintahan era Jokowi Yang saat ini sama-sama kita ketahui belum tuntas Masyarakat Pulau Sumatera sangat berharap program Tol Trans Sumatera ini dituntaskan Mengingat infrastruktur jalan tol sangat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat Yang jadi pertanyaan masyarakat adalah jika masa jabatan Presiden Jokowi selesai Dan terpilih Presiden Indonesia yang baru Apakah Presiden terpilih di 2024 ini akan melanjutkan program Jalan Tol Trans Sumatera ini Pada video ini kami mengabarkan informasi tentang pernyataan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo Soal Jalan Tol Trans Sumatera Simak informasinya berikut ini yang sudah dirangkum oleh tim kreatif sahabat Alip Ovisial Subscribe, like and comment channel kami Terima kasih Jangan lupa bahagia Proyek Tol Trans Sumatera dari Jokowi harus terus dilanjutkan Capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dikerubuti para pendukungnya Bakal calon Presiden, baca pres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo menyebutkan Siapapun yang bakal terpilih menjadi Presiden di 2024 harus melanjutkan program Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai Presiden Jokowi Dodo Jokowi Sebagai salah satu baca pres, Ganjar pun mengaku siap melanjutkan program Trans Sumatera jika kelak terpilih menjadi Presiden 2024 Hal itu diungkapkan Capres berambut putih tersebut Usai memimpin konsolidasi kader PDP Sumatera Selatan di Gorjakabaring, Kota Palembang pada Sabtu 20 Mei tahun 2023 Siapapun nanti yang jadi Presiden ia harus menyelesaikan proyek Tol Trans Sumatera Karena sebenarnya Trans Sumatera ini penting ya interkoneksinya penting Ujar Ganjar Tol Trans Sumatera membentang sepanjang 1064 km Seperti diketahui, perkembangan proyek Tol Trans Sumatera yang dicanangkan Jokowi dari Lampung sampai Aceh itu sampai awal tahun 2023 telah membentang sepanjang 1064 km Ada pun rincian Tol Trans Sumatera yakni 465 km, ruas tol konstruksi dan 599 km ruas tol operasi yang dibangun PT Hutama Karya Ganjar mengatakan, pembangunan tol tersebut memiliki dampak besar tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi daerah saja Tetapi juga kehidupan masyarakat bakal lebih mudah dan menempuh jarak efisien antar kabupaten dan kota Infrastruktur dukung pertumbuhan ekonomi, tadi teman-teman DPRD Provinsi Beberapa bupati mereka menceritakan betapa pentingnya infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten kota ini Itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan sentra-sentra yang ada jadi harus dituntaskan, kata Ganjar Ganjar juga telah memproyeksi ruas tol yang nantinya akan menghubungkan industri-industri Dapat mengarah pada sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat banyak memengaruhi kemajuan daerah di Trans Sumatera Ketika ini sudah bisa dikelola dengan baik, maka exit tolnya harus mengarah pada sentra-sentra industri Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi itu harus, sehingga gubernur, bupati, wali kota harus jemput bola, jelas Ganjar Sehingga infrastruktur sampai ke pusat sentra ekonominya mesti betul-betul bisa sampai ke sana Sehingga sistem transportasi akan lancar karena infrastrukturnya bagus, maka jemput bola harus dilakukan, sambung Ganjar Tak hanya itu, sektor ekonomi mikro dan kerakyatan yang ada di Sumatera juga bakal ikut tumbuh subur Jika Trans Sumatera benar-benar telah rampung dibangun Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendampingi dan memudahkan akses permodalan ekonomi mikro Agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan infrastruktur secara menyeluruh Res area UMKM, terus energi yang harus disiapkan, terus pendampingan dari pemerintah Akses permodalan yang ada sehingga infrastruktur itu akan menggenerate pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat Ucap Ganjar Sub indo by broth3rmax